Pemirsa Kang Wilkemen Kumham Bali memutuskan mendeportasi Kirsten Gray, warga Amerika yang mengajak warga asing datang ke Bali saat pandemi COVID-19. Gray dideportasi bersama dengan rekannya karena diduga menyebarkan informasi yang dianggap meresahkan masyarakat. Setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam di kantor imigrasi Denpasar, Kristen Gray dan rekannya, Saundra Michelle Alexander, akhirnya dinyatakan bersalah. Dari hasil pemeriksaan, Gray diduga menyebarkan informasi yang dianggap meresahkan masyarakat terkait adanya kemudahan akses masuk ke wilayah Indonesia pada masa pandemi. Atas dasar itulah, Kristen Gray dan rekannya dikenakan tindakan administrasi keimigrasian, pendeportasian, atau pengusiran. Warga negara Amerika atas nama Kristen Anthony Gray dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian, saya menulis pendeportasian atau pengusiran. Sebagaimana tersebut pada Pasar 7 Men 1 dan Ayat 20 F, Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Sementara Kristen Gray mengaku bahwa dirinya tidak melanggar keimigrasian karena tidak overstay, termasuk tidak bekerja selama di Bali. Dia juga mengaku jika dirinya dideportasi lantaran berkomentar mengenai status LGBT. Kristen Gray belakangan ini menjadi perbincangan warganya Tanah Air, usai utasannya yang mengklaim memiliki visa khusus dan trik masuk ke Indonesia di tengah pandemi viral di media sosial. Yang kemudian dikecam warganet, tindakannya dinilai tidak bijak, terlebih dalam kondisi pandemi saat ini. Saat ini, kedua warga negara Amerika tersebut masih ditahan di kantor imigrasi dan pasar. Mereka akan dideportasi secepatnya sembari menunggu penerbangan ke Amerika. Tim Liputan, CNN Indonesia